. Sebuah laporan Papua Nugini mengatakan dua jet militer Indonesia bergegas untuk menghadapi pesawat Australia di udara dekat perbatasan West Peak, Jum'at 15 Juni 2015. Radio Internasional New Zealand Senin 18 Juni mengutip laporan media lokal The Post Courier, mengatakan menurut laporan intelijen pesawat Indonesia melanggar ruang udara PNG meskipun kehadiran pesawat Australia juga mengejutkan. Namun PNG Air Services, yang bertanggung jawab untuk gerakan lalu lintas udara, mengatakan telah mengizinkan pesawat King Air Australia masuk ke atas West Peak. Menurut laporan intelijen jet terbang di atas desa Indonesia Wutung, yang terletak di sebelah pos perbatasan PNG Indonesia, Petugas Biacukai PNG dihutung layanan, servis pos perbatasan, juga menegak hal ini.